Intro Derian Intro 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 Halo, selamat datang kembali di Derian's di Koi89 Yuk, kita ngobrol soal dunia ikan koi Di pertanyaan dan gue jawab Question and answer Lo nanya, gue jawab Langsung aja Oke Konten kali ini teman-teman Gue gak ngebahas soal satu hal Atau dua hal Tentang masalah merawat maupun masalah ikan koi Tapi ini adalah konten question and answer Jadi ada beberapa pertanyaan teman-teman Yang pernah ditanyakan di kolom komen di Youtube gue ini Di setiap kontennya Maupun yang DM Instagram gue Itu gue collect Gak banyak-banyak sih Setiap edisi gini paling cuma 5-6 pertanyaan gue jawab Nah itu akan gue jawab sekarang Nah Beberapa soal kolam gue pribadi Beberapa soal pertanyaan umum seputar cara merawat ikan koi Yang pertama nih Suka banyak yang nanya Yan kolam lu ini speknya apa aja sih dan ukuran berapa Baik Kalau gak salah ya Awal-awal gue buat channel ini Gue pernah review kolam gue ini Cuma karena udah kelamaan dan beberapa alat udah banyak yang berubah Mungkin kedepannya gue akan bikin konten khusus mereview kolam gue sendiri Tapi bukan berarti air laut asin sendiri ya Kolam gue ini berukuran 4 x 3 meter Kalau gak salah itu 3 meternya termasuk si filter chamber ya temen-temen Jadi kalau kolamnya doang gue rasa nih 4 x 2,5 atau 2 meter lah Gitu Ya bener 4 x 2,5 meter Karena filter chamber gue 50 x 50 cm ukurannya Kedalamannya 175 cm Jadi bisa dibilang temen-temen kolam gue ini Memiliki volume air sebanyak 21.000 liter Atau 21 ton singkatnya Jadi kalau lo nanya lagi Yan ini ikan itu berarti pantasnya berapa Kalau radikal penghobi koi katanya sih Satu ekor ikan koi memerlukan 4 ton Berarti kalau kolam gue 21 ton dibagi 4 Mungkin kolam gue ini cuma bisa 5-6 ekor Tapi berhubung gue gak terlalu radikal dan gak mau mubazir Gue beranggapan pribadi Satu ekor ikan koi itu memerlukan 2 ton aja deh Berarti logikanya 21 ton dibagi 2 Sama aja 10 ekor maksimal Sayangnya sekarang karena gue habis beli-beli ikan tol saya Bekurang kecil Ikan gue sekitar ada 13-14 ekor Jadi agak overpopulasi menurut gue Pompa yang gue pakai itu pompa kyodo Buatan Cina Kelemahannya adalah Wotnya besar Tapi kalau soal tendangan Jangan Tanya ya Bisa diadu sama Jepang punya Harga lebih murah yang pasti Cepat rusak Relatif Tapi memang banyak yang ngomong cepat rusak Tapi yang ini gue tumben nih udah hampir 2 tahun gak rusak-rusak Jadi isok lah Lalu aerator Aerator itu adalah mesin yang menciptakan gelembung udara Itu dia tuh Gelembung yang di bawah air terjun gue Itu ada selang matala Ke pipa itu Langsung ke mesin aerator Gue pakai resun LP60 Kalau ada duit sih gue punya rencana sebenarnya Mau ganti resun yang LP100 Tapi banyak yang ngomong yan Kalau kolam segede gini Lo pakai LP100 Terlalu besar gelembungnya Ikan juga jadi gak nyaman Dan riaknya air Gelombangnya jadi besar Akhirnya nanti Dampak buruknya gue gak bisa ngeliat ikan gue dengan enak Sekarang aja udah lah Sangat bergelombang tuh Air gue gak tenang Jadi emang agak susah ngeliat ikan gue Udah sih itu doang aja ya Ikan gue 50% impor 50% lokal Kalau gue ada rezeki banyak Sebenarnya gue mau 80% impor Kenapa? Karena Gue beranggapan sekarang nih pribadi Ternyata ikan impor itu Chance untuk besarnya Menjadi bulky Menjadi lebih dari 60 cm ke atas Itu lebih besar Dibanding dengan ikan-ikan koi lokal Kecuali Ikan koi berjenis satu warna Kayak karasi warna kuning Platinum warna silver atau putih Lalu yang silver ada soragoi Ada Karasu yang warna hitam Dan lain-lain Kalau ikan koi yang satu warna Udah bisa diadu dengan ikan koi import Udah banyak ikan koi lokal yang Tembus hampir 90 cm-an Tapi untuk yang satu warna Sekarang pertanyaan yang kedua Lupain soal kolam gue ya Sedikit aja dulu Dilengkapnya di konten gue berikutnya Yang kedua kita bahas soal Halo istri Istri gue biasa gangguin Yang kedua Kita gak bahas soal ikan impor Yan Ikan impor itu pasti besar gak sih? Pasti bulky gak sih? Dan Gosipnya soal Beredarnya Sertifikat palsu Bener gak sih? Kita jawab satu-satu nih Pasti besar Belum tentu Jadi teman-teman yang mau beli ikan koi impor Jangan selalu ngayal Oh beli impor pasti gede nih Tembusnya 100 cm Teman-teman jangan lupa ya Dari satu indukan Andai kata lahir 5 ekor ikan koi yang kecil-kecil Yang 2 ekornya tumbuh Sampai 1 meter Sekitar 5 tahun kemudian Ini misalnya Yang 3 nya bisa jadi cuma tumbuh sampai 60 cm Walaupun 5 tahun kemudian Jadi dalam satu indukan Atau satu batch Satu keturunan Itu ya Satu angkatan Belum tentu semuanya bisa jambu Malah kadang-kadang Gak ada yang bisa jambu Tapi ini kelebihan nih ikan impor Kalau bener impor ya Memang seburuk-buruk ikan impor Yang gue tahu dan pengalaman gue Yah Setelah bertahun-tahun mempelihara Insya Allah kalau sekedar tembus 70 cm sih Bakal tembus Tapi kalau tembus 70 cm ke atas Kayak 80 cm 1 meter Nanti dulu Belum tentu Makanya ikan-ikan yang bisa tembus seperti itu Atau yang udah besar seperti itu Harganya selangit bisa mencapai ratusan juta Hingga miliaran rupiah Karena memang jarang Di Jepang pun jarang yang begitu Jadi jangan teman-teman pikir Oh di Jepang gitu semua No Lu bisa nonton Youtube Ada The Koi Partner tuh punya orang Belanda Ada Sacramento Koi Punya orang Amerika Lu bisa lihat deh Mereka belikan ratusan juta Itu besarnya baru 70 cm 75 cm Umurnya 6 tahun 5 tahun Jadi udah 6 tahunan Baru 70 Baru 65 cm Jadi enggak juga semua ikan Koi Jepang itu 1 meter gitu Enggak Rata-rata 70 cm 75 cm Setelah 5, 6, 7 tahun Ada yang yang 2 tahun udah 80 cm Ada yang yang 3 tahun Udah 1 meter Yes ada banget Dan itulah ikan-ikan yang rare Mahal banget Kalau dijual Jadi kesimpulannya Beli ikan Koi Impor Chance untuk besarnya Jauh lebih besar Menurut gue loh Daripada Ikan Koi Lokal Ikan Koi Lokal Tambah lagi kebalikannya Makin susah lagi Yang besar-besar Walaupun sekarang Alhamdulillah Breeder Indonesia udah makin jago-jago Makin bagus Breedingnya Pemilihannya Atau Coolingnya makin bagus Ikan Koi Lokal Yang tembus sampai 60 cm 65 cm Udah banyak banget Apalagi itu yang tadi gue bilang Ikan Koi yang memang Berjenis satu warna Polos gitu ya Banyak banget yang udah 80 cm-an Ke atas Tapi intinya itu Itulah kelebihan ikan Koi Import Nah masalahnya Kalau ikan Koi Import Katanya Breeder Sertifikat palsu Jarang nih yang ngebahas gini Yang gue pernah ada tuh Di konten gue Gue bahas soal ini Tuh Viewersnya sepi Tanggapannya juga sepi Nggak menuduh ya teman-teman Banyak banget dealer di Indonesia Dealer ikan Koi Import Yang Terpercaya Memiliki nama yang baik Reputasi juga baik Tapi jangan salah Ada juga Gue ngomong-ngomong banyak nih Ada juga Dealer-dealer yang bener import Tapi juga menjual Ikan-ikan Koi Lokal Yang mungkin Mungkin ini cuma dugaan Dengan sertifikat palsu Yang sebenarnya lokal Kenapa gue bilang ngomong mungkin Karena Gue nemuin rumusnya aja nih Secara algoritma Jarang banget yang ngebongkar Masalah sertifikat palsu Ikan Koi di dunia maya Baik itu Facebook Twitter Instagram Maupun Youtube Tanya kenapa Ya tanya kenapa Kalau menurut gue pribadi Duga-dugaan gue nih Teori konspirasi Rian Yaitulah Mafianya ikan Koi di Indonesia Dan mungkin di dunia Penipuan Nggak ada yang saling bongkar Karena mungkin banyak yang saling bertautan Mengerjakan Hal buruk Jadi Sekali kesimpulannya Lebih banyak dealer yang Jujur menurut gue Tapi tetap aja ada Yang bermain kotor Menggunakan sertifikat palsu Dan menjual ikan Koi lokal Tapi Dibilangnya impor Untuk meraup untung yang lebih besar Karena kan jelas dong Pasti harganya lebih mahal dijual ya Padahal ikan Koi lokal Dan kualitasnya sebenarnya biasa aja gitu Nah soal sertifikat palsu ini Sayang memang Nggak banyak yang Ini ya Nggak banyak yang ngebahas Gue berapa kalipun Mengajak Bicara beberapa sumber Mereka dengan segala alasan Menghindari Percakapan itu Untuk membahas sertifikat palsu Jadi buat teman-teman nih Mungkin petani ikan Koi Atau dealer ikan Koi Atau penghobikan Koi Yang udah Sering beli ikan impor Kalau ada yang mau jadi Narasumber gue Membahas sertifikat palsu Ikan Koi Monggo Ayo kontak gue DM gue Gue kita akan bahas Nggak bermaksud Mencari orangnya ya Tapi lebih ngebahas Gimana sih bentuk sertifikat palsu Gimana cara ngebedan ikan Koi lokal Dengan impor yang signifikan Biar nggak banyak yang ketipu Gue sih harapannya ke depan Nggak ada lagi nih Penipuan-penipuan seperti ini Karena kasihan ya Penghobi Koi awam Atau amatir Yang mau coba-coba beli ikan impor Dengan kualitas yang tidak begitu Bagus Tapi impor Dia ngarepin cuma gede aja yang penting Kan jadi kasihan Ketipu uangnya Wasting time dan wasting money Dia invest Pakan bagus buat gede Itu ikan Katanya ketipu Oke Selanjutnya banyak yang nanya banget Yang sama gue Tanaman di belakang ini Tanaman di belakang ini Tanaman apa sih Baik teman-teman Ini disebutnya Kalau nggak salah Latini namanya Kalatea banana Atau kalatea pisang Indonesia suka bilang Katanya pisang-pisangan Tanaman ini terdiri dari Dua macam Ada yang bisa besar Seperti ini Ada yang cuma bisa Mini doang aja pendek Bagus banget nih Buat tanaman Di belakang Atau di pinggir-pinggiran Kolam koil lo Adem Lalu mengerawatnya Nggak susah Cukup gampang Tapi ada kelemahannya Tanaman ini Kalau lagi musim panah Seperti ini Lagi musim berangin Dia akan robek-robek Daunnya tuh Ciri khasnya Kalau udah berangin Dia KO aja Dan robekkan daunnya Ke kolam lo Gue udah hampir sebulan ini Kerjaan gue setiap hari Nyerokin Robekan daun di kolam gue Dan Gue akan berencana Lebih radikal lagi Kalau gue ada rezeki Banyak nih Gue akan Copotin ini semua Jadi kolam gue Tidak lagi menggunakan Pohon pisang-pisangan Atau kalatia pisang Tapi akan gue tanam Monstera Monstera Borsigiana Maupun Monstera King Disini Ini udah gue siapin nih Bisa lo liat gambarnya Ini udah gue siapin Udah gue propagit Monstera gue Yang gue punya kebetulan Banyak di rumah Gue perbanyak Udah keluar akarnya nih Nah Ini akan gue tanam disini Yang harapannya Nanti bisa Dua tahunan lagi ya Bisa lebet Sampai ke atas Seperti gambar ini nih Tuh Nggak ya lo boleh dong Kalau udah begini kan Gue mikirnya Wih mewah ya Punya kolam ikan koi Ikan koi yang bagus Belahangnya Monstera Sedinding-dinding gini Nah Kalau teman-teman ada yang mau ikutin gue Boleh tuh Gue nggak rahasiain Yang penting kuncinya sabar Dan lo harus punya Monstera Lo di rumah Biar lo bisa perbanyak Seperti punya gue Baik Soal pakan Gue nggak bohong ya Jangan karena gue review Saki Hikari Dianggapnya gue cuman ngejilat Saki Hikari No Gue memang utamanya itu Menggunakan pakan Saki Hikari Yang gue sediain di rumah itu Saki Hikari Groot Size-nya L Kalau lagi kosong L-nya Gue beli yang M Nggak masalah Lalu Kalau lu nanya gue Yan Lu kalau mix pakan Apa nih Misalnya gini Ah udah 3 bulan nih Gue lagi mau Beli Saki Hikari yang color Yang warna ya Gue beli yang color Itu untuk bagusin warna ikan koi gue Khususnya buat yang Tipenya Itu Kujaku Eh Kujaku lagi Kohaku Maupun Soa dan Sanke Dan tambahannya Gue juga punya Weight Germ Pakan ikan koi Yang mengandung Sayur-sayuran Dan juga gandum Kayak kita lah manusia ya Biar sehat Itu gue menggunakan Hikari Karena di Saki Hikari Nggak ada yang weight germ Ada yang pure white Tapi kan itu sebenarnya Lebih banyak Cenderung Untuk bagusin Atau Menimbulkan Warna putih Pada ikan koi Biar terang putihnya Nah Yang lu suka mix pakan nggak Suka Mix pakan gue Itu High Silk Karena gue percaya Dengan gue mix pakan Di luar yang utama ini Saki Hikari ya High Silk itu memang cukup Apa ya Cukup cepat membuat ikan koi itu Tumbuh besar Tumbuh gemuk Jadi saran gue ke temen-temen Lu mau pake JPD kek Lu mau pake Saki Hikari kek Lu mau pake local hero kek Mau pake whale grow kek Coba deh Lu mix sama High Silk Atau lu mix sama Mizuho Dua pakan impor ini Katanya Banyak banget yang bersaksi Memang Sangat Mujarab Sangat Apa ya Spektakulah Untuk membuat ikan koi itu Bodinya Cepat besar Bulky Dan memang growing face Itu cara mix yang Gue bisa bagi ya Sama lu sore ini Ari nanya Yang bang Bang Ukuran pompa lu berapa sih Gue gak gitu tau pastinya ya Cuman yang pasti Kolam gue 21 ton Yang gue inget itu merek Pompa gue kan Kyodo Buat yang Cina Itu kalau gak salah 24.000 Jadi samanya 24 ton Dalam sejam Jadi bisa dibilang Pompa gue ini Memutarkan air kolam gue Sekitar Satu seperempat kali Dalam satu jam Ya lumayan lah ya Gue mau bikin dua kali Dalam satu jam Pompanya pasti mahal Besar sekali Distriknya juga besar Dan Kayaknya Pemipaan gue udah gak bisa Di kolam gue Udah terlanjur ukurannya begini Kalau pakai pompa yang besar Nanti bisa tekor Di filter chamber gue Mungkin lu belum nyambung Tapi lu bisa nanya Kenapa bisa tekor nanti Ke temen-temen lu Yang penghobby koi senior Oke Renanya gue lagi nih Yan Lu itu jualan ikan koi gak sih? Jualan Sebenernya gue jualan Tapi karena gue gak mau Merusak channel gue ini Dengan jualan Nanti temen-temen nganggep Oh lu ujung-ujungnya jualan Yan Nyari untung Enggak Gue gak mau Gue nyari untungnya Di konten gue ini Cukup dengan bantuan temen-temen Subscribe dan like aja Atau di share aja Jadi gue dapet monetize Yang keuntungannya Bisa buat tabungan gue Umrah atau naik haji Dan Sisanya buat pakan ikan koi Peralatan ikan koi Yang baru-baru Dan bagus-bagus Yang bisa gue update Dan gue share Infonya ke temen-temen Nah Gue tuh nitipnya Lewat satu toko ikan koi Atau peralatan ikan hias Di Lampung Namanya Lampung Jaya Aquarium Ownernya namanya Mas Indra Izin ya Masnya gue sebutin Di Bantai Lampung Dia terletak tokonya Di Jalan Raden Intan Di tengah kota Bantai Lampung Di jantungnya Gue tuh titip jual sama dia Jadi gue gak repot dong Jadi gue Karantina dulu Biasanya ikan gue di rumah Satu sampai dua minggu Ikannya sehat Nanti Mas Indranya yang ambil ke sini Dia nyiapin plastik Nyiapin oksigen Dia bawa ke toko dia Dia jual deh Dengan harga yang gue mau Gitu Nanti ada fee-nya buat si Mas Indra Ya buat gue cukup fair lah Jadi gue jualan Kalau emang lo tertarik Lo bisa Nanti gue info-info di Youtube gue sekali-sekali Tapi bukan iklan Gue info Tapi lo ngontaknya cuma bisa ke Mas Indranya Atau Lampung Jaya Aquarium Karena gue gak jualan secara pribadi Gue dengan pihak lain gitu Gue titip jual Terakhir nih Yan Kita perlu gak sih Sebagai penghobi koi Gabung sama Klub-klub ikan koi Misalnya nih Di Lampung Misalnya ada Lampung koi Lovers Misalnya Misalnya di Aceh Ada Aceh koi klub Kalau gue sih bilang Sama kayak kita gabung sama klub motor Ada plus Ada minusnya Plusnya Kalau lo gabung sama klub Lo bisa dapat ilmu pengetahuan lebih banyak Karena dalam satu klub Otaknya banyak Pengalamannya banyak Ngumpul Ilmu lo makin banyak dong Yang kedua Lo makin banyak tambah sodara Kalau lo sendirian doang nih Menikmati hobi lo Merawat ikan koi Ya lo sendirian doang Nambah mungkin satu dua temen Kalau lo dalam klub Lo gabung sama banyak orang yang Dengan hobi yang sama Seru kan Lo sodaraan gitu loh Gak karena Lo miaras Binatang doang Tapi lo dapat sodara Yang banyak juga Silaturahmi Tapi ada jeleknya memang Kalau gue pribadi gak ikutan ya Tapi gak Berarti juga gue introvert Gak mau Berhubungan dengan mereka Mereka kemarin Misalnya di Lampung Ada satu klub Ikan koi Gue dateng Gue liput acaranya Gak dibayar Gak diapapain Gue bantu promosi Ini malah Bantu ngenalin mereka Ke penghobi klub Eh penghobikan koi di Indonesia Tapi kalau gue pribadi Gak mau Kenapa Gue capek Yang namanya ngeklub Bukan berikan doang ya Kalau klub itu Minusnya gini Ntar bisa bergesekan Antara penghobi satu Dan penghobi yang lain Biasalah Namanya hobi itu Suka ada yang mainnya Pake ego Adu kaya Adu keren Jadi yang dihitung Cuman kekerenannya doang Sedangkan gue Gue ini bukan penghobikan koi yang Koi show Gue gak suka Adu keren-kerenan Gue cuman mau keren Untuk diri gue sendiri Makanya gue gak suka show Tapi buat temen-temen yang suka show Bukan berarti Salah juga ya Ini cuman gue yang gak sanggup Kalau gue show Gue ngerinya ego gue buruk Yang kedua Selain gue gak mau gesekan Kalau gabung klub Gue juga gak mau Dibebankan dengan hal-hal yang Sudah cukup repot Gue ngerawat ikan koi Gue udah repot Ngerawat kolamnya udah repot Gue ikutan klub Nanti harus ngurusin ini Ngurusin itu Gue ngeri gak kepegang Jadi itulah kelebihan Dan kekurangannya Lo tinggal pilih Mau gabung sama Mau di luar Klub ikan koi yang sudah ada Tapi gue pribadi sih Gue gak gabung Karena gue lebih seneng Seperti ini Gue bebas merdeka Dan Gak ada yang gue sirik-sirikin Dan Harusnya juga gak ada yang sirik Sama gue ya Gitu ya teman-teman Seputar Tanya jawab Tentang dunia ikan koi Yang gue bisa bagiin ke lu Sebenernya sih Lebih gak ngobrol-ngobrol ya Bagi-bagi pengalaman Dan Bagi-bagi apa yang gue rasa Dan gue Pikir Serta keresahan gue Soal dunia ikan koi Dan tentunya Ada jawabannya Tapi versi gue Semoga bermanfaat Jangan lupa di subscribe Dan di like Serta dibagikan channel ini Ke teman-teman lu Atau saudara lu Yang suka Atau mau Lagi suka Dengan ikan koi Tanya-tanya soal Dunia ikan koi Boleh Follow dulu Instagram gue Lalu Lo boleh DM gue Itu aja ya Sehat-sehat semuanya Salam nisiki goi Cheers baby Assalamualaikum Dadah Salam nidayah Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Sampai jumpa di video Terima kasih.